Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini, Chasri Channel mau berbagi resep olahan ikan nila yang dimasak seperti ini Rasanya jauh lebih enak loh Kuahnya yang pedas, kuri dan segar Sampai meresap ke daging ikan Ingin tahu cara mengolahnya? Tonton video sampai selesai dan jangan di skip Sebelum dimulai, jangan lupa like, subscribe dan komen Agar channel aku bisa berkembang dan aku bisa semangat untuk membuat resep-resep yang lainnya ya Untuk ikannya, ini sudah dimarinasi terlebih dahulu Aku balurin bumbu kunyit, bawang putih yang dihaluskan Kemudian aku tambah lada bubuk dan jeruk nipis Setelah itu, aku diamkan, simpan di kulkas kira-kira 30 menit Agar bumbunya meresap Dan ini ikannya mau aku goreng terlebih dahulu Setelah minyak betul-betul panas, baru dimasukkan ikannya Goreng ikannya hingga warnanya kuning keemasan Saat menggoreng ikan, biar ikannya tidak hancur Jangan dibolak-balik ikannya Cukup disiram minyak yang panas seperti ini Setelah sebagiannya matang atau kering, baru dibalik sekali saja Sambil menunggu ikannya matang, ini aku siapkan bumbunya terlebih dahulu Untuk bumbunya disini semuanya dihaluskan ya Ada 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih, tapi ini kecil-kecil ya Kemudian ada kencur secukupnya atau sesuai selera Kalau disini aku kira-kira pakai 1,5 ruas jari 4 buah cabai merah keriting 5 buah cabai rawit merah atau sesuai selera tingkat kepedasannya ya 2,5 butir kemiri Ini bumbunya tidak betul-betul halus ya Karena sengaja memang agar nanti hasilnya menjadi lebih cantik Setelah selesai bumbunya, kemudian kita lihat untuk ikannya Dan ini ikannya sudah matang Jadi mau aku angkat Oh ya, untuk ikannya ini sudah aku balik ya tadi Lalu lanjut siapkan wajan Kemudian nyalakan api kompor Dan jangan lupa tambahkan minyak secukupnya bekas untuk mengoreng ikan tadi Setelah minyak kembali panas Pertama, tumis terlebih dahulu Terasi bubuk kira-kira setengah sengok teh 2 lembar daun jeruk Tumis hingga keduanya mengeluarkan aroma wangi Kemudian masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi Tumis-tumis dan aduk bumbunya hingga tanah Hingga kira-kira menjadi seperti ini Kemudian tambahkan air secukupnya Aduk sebentar agar bumbu tidak menggumpal Kemudian tambahkan 3,4 sendok teh garam 1,4 penyedap rasa 1 sendok teh gula pasir Dan sedikit kaldu jamur Kemudian masukkan ikan yang telah digoreng tadi Sambil disiram-siram dengan kuahnya Oh iya teman-teman Untuk ikannya disini aku hanya masak 1 ekor saja ya Jadi 1 ekornya lagi itu spesial untuk kenaku Masak yang tidak pedas Masak-masak ikannya hingga kuahnya menyusut Dan kuahnya sedikit mengental Sambil sesekali disiram-siram seperti ini Agar bumbunya meresap ke seluruh bagian ikan Jangan lupa setel rasa Bisa ditambahkan bumbu apabila ada yang kurang Dan ini rasanya sudah pas Kuahnya juga sudah menyusut dan sudah sedikit kental Aku mau matikan kompornya dan mau aku pindahkan ke piring sajian Dan tadaa Alhamdulillah sudah jadi Pecak ikan nila ala chasri channel Ini enak banget loh teman-teman Selain ikannya yang gurih Kuahnya juga gurih Pedas dan segar ya tentunya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir Jangan lupa like dan subscribe Tekan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketemu dengan notifikasi terbaru ya Yang mau re-cooking bisa save video ini Untuk keterangan resep ada di kolom deskripsi Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum